Assalamualaikum lor Selamat datang di channel Guru Ridwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Guru Ridwan Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada Besarkan jiwa Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai Selamat menyaksikan Selama ini, beberapa kalangan menyebut Wangsit Prabu Siliwangi adalah ramalan Tapi saya pikir orang yang menganggap demikian, pada dasarnya tidak mengetahui apa yang sedang ia bicarakan Kenyataannya, beberapa poin yang disebutkan dalam Wangsit Prabu Siliwangi Dapat dikatakan merupakan suatu bentuk pernyataan simbolis suatu penglihatan spiritual Yang diekspresikannya dalam bentuk metafora, agar makna sebenarnya tidak mudah dipahami Karenanya, Wangsit tersebut dapat kita sebut sebagai suatu ekspresi esoterik Berikut ini beberapa poin dalam Wangsit Prabu Siliwangi yang ingin saya ungkap dalam kesempatan ini Silakan terlebih dahulu cermati kalimat dari Wangsit Prabu Siliwangi ini Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri pulau dewata Karena jelas keturunan penguasa, penguasa baru susah dianiaya Semenjak itu berganti lagi zaman Ganti zaman ganti cerita, kapan? Tidak lama, setelah bulan muncul di siang hari Disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang Di bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara Negara di dalam negara dan pemimpinnya bukan keturunan pajajaran Bunyi kalimat ini tidak perlu diragukan lagi memang merujuk pada sosok Soekarno Kalimat selanjutnya Lalu akan ada penguasa Tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka Yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup Memelihara elang di pohon beringin Adapun bunyi kalimat ini, jelas merujuk pada sosok Soeharto Yang menarik, dalam kalimat ini, saya melihat Prabu Siliwangi berhasil mengekspresikan penglihatan spiritualnya terhadap masa pemerintahan Soeharto Dalam bentuk kalimat metafora yang sungguh sangat berkelas Berikut ini renderingnya Mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka Kata benteng yang dimaksud dalam kalimat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Yang selama ini kita pahami sebagai benteng negara kesatuan Republik Indonesia Kalimat tidak boleh dibuka merujuk pada makna tidak boleh diutak atik lagi Atau tidak boleh diamandemen Yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup Kata pintu yang dimaksud dalam kalimat ini adalah Pancasila Sebagai pintu demokrasi yang tidak boleh ditutup Memelihara elang di pohon beringin Yang dimaksud elang dalam kalimat ini adalah burung elang Garuda Yakni simbol negara Indonesia Sementara itu, pohon beringin merujuk pada partai Golkar yang kita ketahui berlogo pohon beringin Sebagaimana kita ketahui, di masa pemerintahan Soeharto Golkar menjadi partai terkuat sebagai partai pemerintah Jadi, kalimat memelihara elang di pohon beringin Dapat kita maknai merupakan upaya Soeharto memelihara Indonesia Yang bersimbolkan burung elang Garuda dengan menggunakan partainya Golkar, yang berlogokan pohon beringin Sebelum saya melanjutkan membahas beberapa ungkapan dalam Wangsit Siliwangi Yang selama ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak kalangan Saya ingin mengatakan bahwa tampaknya plot atau alur cerita dalam Wangsit Siliwangi bukan alur progresif Yang susunan kronologisnya berurutan dari awal hingga akhir Dengan kata lain, ada bagian di mana cerita dalam Wangsit ini melompat jauh ke depan Lalu kemudian kembali memulai cerita dari belakang Bagian cerita yang saya perkirakan melompat jauh ke depan Misalnya terdapat pada kalimat berikut ini yang ingin saya beri interpretasi Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong Nah itu adalah tandanya Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene Jangan sampai berlebihan Sebab nanti, telaga akan banjir Silakan pergi, ingat jangan menoleh ke belakang Saya melihat, sangat ada kemungkinan bahwa kalimat suara minta tolong di tengah malam Merujuk pada suara rekaman minta tolong korban tragedi KM-50 yang beberapa waktu lalu Viral di media sosial Suara rekaman itu berisi percakapan di detik-detik terakhir para Laskar FPI yang tewas Suara rekaman didapatkan melalui sambungan telepon konferens para Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab pada malam itu Telekonferens tersebut menyambungkan para anggota Laskar yang ada di tiga lokasi berbeda Dalam rekaman, terdengar suara tangisan seorang pria yang mengibah meminta tolong dan merintih kesakitan Rekaman suara minta tolong tersebut dapat Anda cermati kembali di channel Youtube Najwa Syihab Sementara itu, frase Gunung Halimun merujuk pada wilayah perbukitan Mega Mendung Dalam hal ini, Mega yang berarti awan, sebenarnya sinonim dengan Halimun yang berarti kabut Jadi bentuk kalimat utuh yang mudah dipahami adalah Suatu saat nanti, apabila pada saat tengah malam, terdengar suara minta tolong Yang berasal dari orang yang datang dari Gunung Halimun atau Bukit Mega Mendung Dengan susunan kalimat seperti ini, tentunya Anda telah dapat memahami bahwa yang dimaksud orang yang datang dari Gunung Halimun Atau Bukit Mega Mendung, merujuk pada para korban KM50 Waktu yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi pun sama dengan waktu kronologis peristiwa KM50 Yakni tengah malam Bunyi kalimat selanjutnya Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene Jangan sampai berlebihan, sebab nanti, telaga akan banjir Kalimat ini saya perkirakan membentuk alur mundur Dengan asumsi bahwa yang dimaksud orang yang mau menikah dalam kalimat tersebut Merujuk pada pernikahan putri Habib Rizik Syihab Karena acara pernikahan tersebut berlangsung beberapa hari sebelum peristiwa KM50 terjadi Identifikasi ini saya pikir cukup identik Oleh karena, kita ketahui, ramai di pemberitaan pada saat itu Habib Rizik Syihab mengundang ribuan orang untuk menghadiri pernikahan putrinya Fakta ini tentunya senada dengan kalimat Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah Kalimat selanjutnya Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir Telaga akan banjir dalam kalimat ini tampaknya merupakan perumpamaan untuk makna bencana atau masalah Ini nantinya akan merujuk pada masalah kasus kerumunan yang ditimbulkan dari banyaknya orang yang datang di acara pernikahan tersebut Ada pun mengenai ungkapan, lebak cawene Saya perkirakan merujuk pada nama wilayah Tanah Abang Kata lebak dapat diartikan, lembah, dataran, atau tanah Sementara kata cawene merujuk pada makna, perawan atau gadis Jadi secara harfiah lebak cawene artinya, lembah gadis atau tanah gadis Jika demikian arti dari lebak cawene Lalu, mengapa saya mengidentifikasinya merujuk pada Tanah Abang? Saya melihat Prabu Siliwangi ini selain memiliki kedalaman spiritualitas yang baik Ia sesungguhnya juga adalah seorang sastrawan Seorang intelektual yang berwawasan luas di zamannya Misteri yang terbangun pada frase lebak cawene dalam wangsit Siliwangi Yang selama ini membingungkan banyak kalangan Semata-mata timbul oleh karena Makna sesungguhnya dari frase tersebut Berlindung di balik permainan lawan kata Yang dalam ilmu bahasa kita kenal dengan sebutan antonim Dengan mengidentifikasi lebak cawene sebagai suatu permainan antonim Maka, dapat diduga lawan kata dari cawene atau gadis adalah Abang Jadi, lebak cawene lawan katanya adalah lebak Abang atau Tanah Abang Sebagai catatan, permainan antonim Diulang kembali oleh Prabu Siliwangi pada ungkapan Memakai baju hitam Penjelasannya nanti ada di bagian pembahasan pemuda berjenggot Berdasar pada urayan sebelumnya Kita sebenarnya telah dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa sesungguhnya pemuda berjenggot yang disebut Prabu Siliwangi dalam wangsitnya Terutama karena ada bagian dalam wangsit Siliwangi yang mengaitkan pemuda berjenggot dengan lebak cawene Yaitu pada kalimat Yang bertengkar ketakutan Ketakutan kehilangan negara Lalu mereka mencari budak angon Atau anak gembala Yang rumahnya di ujung sungai Yang pintunya setinggi batu Yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang Semua mencari tumbal Tapi budak angon sudah tidak ada Sudah pergi bersama pemuda berjenggot Pergi membuka lahan baru di lebak cawene Dari bunyi kalimat ini Kita mendapat makna bahwa pemuda berjenggot datang menemui budak angon Lalu mengajaknya membuka lahan baru di lebak cawene Ajakan ini dengan sendirinya menempatkan pemuda berjenggot berposisi sebagai tuan rumah lebak cawene Demikianlah keseluruhan urayan ini mengerucutkan upaya identifikasi pemuda berjenggot kepada sosok Habib Rizik Syihab Ia yang membuat undangan acara pernikahan putrinya di lebak cawene atau Tanah Abang Bagi anda yang kurang cepat tanggap Biar saya perjelas Ada tiga kali Prabu Siliwangi menyebutkan frase pemuda berjenggot dalam wangsitnya Yaitu pada kalimat Pada saat itu datang pemuda berjenggot Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua Membangunkan semua yang salah arah Mengingatkan pada yang lupa Tapi tidak dianggap Karena pintar kebelingar Maunya menang sendiri Mereka tidak sadar Langit sudah merah Asap mengepul dari perapian Alih-alih dianggap Pemuda berjenggot ditangkap dimasukkan ke penjara Dan dalam kalimat Yang bertengkar ketakutan Ketakutan kehilangan negara Lalu mereka mencari budak angon Atau anak gembala Yang rumahnya di ujung sungai Yang pintunya setinggi batu Yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang Semua mencari tumbal Tapi budak angon sudah tidak ada Sudah pergi bersama pemuda berjenggot Pergi membuka lahan baru di lebak cawene Dalam dua kalimat wangsit ini Yang syarat kalimat simbolik Dan membutuhkan suatu penyelaman mendalam Untuk dapat memahami makna yang dikandung Saya melihat Prabu Siliwangi sungguh-sungguh menunjukkan Kualitas dirinya sebagai orang yang berwawasan sangat luas Berikut ini urayannya Pada frase pemuda berjenggot Bagian yang perlu mendapat telaa adalah pada kata berjenggot Dan percayalah Anda tidak akan pernah dapat memahami Apa maksud dari kata berjenggot yang digunakan Prabu Siliwangi Jika Anda tidak memahami konsep Natya Sastra dalam tradisi Hindu Secara literari Natya Sastra dalam bahasa Sanskrita berarti seni pertunjukan Jadi Natya Sastra adalah risalah dalam tradisi Hindu Yang menyajikan ensiklopedia kuno tentang seni Baik itu seni tari, seni musik Dan atau tradisi seni sastra dalam tradisi India kuno Dalam bahasa Sanskrita Jenggot disebut Semasru yang secara literari berarti Rambut wajah Kata Semasru disebutkan definisinya oleh Fakbata Seorang sarjana Sanskrita yang hidup di abad ke-12 Masehi Dalam Astanggardaya Samhita sebagai Seseorang yang mengambil jalan tengah dalam segala masalah Baik masalah agama maupun duniawi Jadi ketika Prabu Siliwangi Demikian sedikit penjelasan dari jandang gururituan Ia tengah mengacu pada sosok seseorang yang memilih prinsip Senantiasa menambil jalan tengah diri Menyelesaikan segala masalah Baik itu Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Tugaan saya jika seseorang yang dimaksud Prabu Siliwangi sebagai pemuda berjenggot Adalah Habib Rizik Syihab Kalimat dalam wangsalam damai Yang menguatkan bahwa Habib Rizik Syihab adalah pemuda berjenggot Yaitu rakaian kalimat berikut ini Horas Pada saat itu datang pemuda berjenggot Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua Membangunkan semua yang salah arah Mengingatkan pada yang lupa Tapi tidak dianggap Karena pintar kebelingar Maunya menang sendiri Mereka tidak sadar Langit sudah merah Asap mengepul dari perapian Alih-alih dianggap Pemuda berjenggot ditangkap dimasukkan ke penjara Kalimat pada saat itu datang pemuda berjenggot Merujuk pada momen kedatangan Habib Rizik Syihab dari Arab Pada kalimat datangnya memakai baju hitam Lagi-lagi Prabu Siliwangi bermain antonim Atau lawan kata Hitam lawan katanya putih Jadi Bunyi kalimat sebenarnya adalah Memakai baju serba putih Kita ketahui Hampir setiap kemunculannya Habib Rizik Syihab senantiasa menggunakan pakaian berwarna putih Dari semua kalimat metafora yang digunakan Prabu Siliwangi Disputar sosok pemuda berjenggot Ungkapan menyanding sarung tua Bisa saya katakan adalah kalimat simbolik yang paling kuat mengarahkan maknanya Kepada sosok Habib Rizik Syihab Frase sarung tua Dapat dilihat sebagai bentuk ungkapan simbolik untuk sejarah sarung Menurut catatan sejarah Sarung berasal dari Yaman Ini fakta Karena itu Kata menyanding dalam kalimat datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua Dapat dimaknai sebagai sejarah sarung yang menyanding atau beriringan jalan Dengan sejarah rumpun keluarga Habib Rizik Syihab Sebagai keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Yaman Kalimat membangunkan semua yang salah arah Mengingatkan pada yang lupa Dapat dikatakan merujuk pada upaya perbaikan ahlak yang sempat digelorakan Habib Rizik Syihab Kalimat alih-alih dianggap Pemuda berjenggot ditangkap dimasukkan ke penjara Merujuk pada situasi yang dialami Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu Yaitu sempat dihukum penjara Demikianlah beberapa bentuk identifikasi makna kalimat dalam Wangsit Siliwangi Yang menunjukkan bahwa Wangsit ini memang bukanlah suatu ramalan Tapi merupakan suatu penglihatan spiritual Tentang peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang Demikian hal yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini Karena tidaklah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengetahui hal ini Selain semata-mata agar saya sampaikan ke halayak umum Jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan dalam video ini Jangan ragu sampaikan di kolom komentar Demikian sedikit penjelasan dari channel Guru Rituan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan Saya pamit undur diri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Salam Santun, Salam Hormat, Salam Damai, Salam Kompak, Salam Budaya, Salam Seduluran Salawase Horas